Inna lillahi wa inna ilahi roji'un ini tentang kejadian kemarin di Changhua antar pesilat PMI di Taiwan Satu orang meninggal dunia diduga dari Watulimo Trenggalek dan satu orang masih luka-luka perawatan di rumah sakit ya Nah dari insiden itu 15 orang ditetapkan tersangka dari 29 orang yang sebelumnya ditangkap oleh kepolisian Nah teman-teman semuanya kita sangat menyayangkan ya kejadian ini terjadi lagi tawaran antar pekerja migran di Taiwan Hingga menyebabkan nyawa melayang Nah kejadiannya kemarin tanggal 2 September di Changhua sekitar pukul 11 malam Nah menurut saksi mata yang ada di sana yang sebagaimana diberitakan juga oleh media Taiwan Kejadian awalnya adalah mereka bertemu antar kelompok itu dan kemudian mereka seperti bernegosiasi menurut orang yang melihat di sana Dan akhirnya entah kenapa tidak menemui titik temu atau bagaimana Teman-teman semua yang ada di tempat kejadian itu bisa komen di video ini Kemudian mereka terlibat baku hantam Tauran hingga menyebabkan kejadian seperti ini kabar duka seperti ini ya Dan ternyata kelihatannya mereka sudah mempersiapkan peralatan-peralatan itu dari rumah ya Ada yang membawa tongkat besi Kemudian tongkat yang ada rantainya itu yang bisa untuk gini-gini itu apa namanya lupa saya Kemudian ada celurit, ada pisau, ada arit Banyaklah senjata tajam yang diamankan oleh pihak kepolisian yang ada di Taiwan Dan alhamdulillahnya semua pelaku sudah ditangkap oleh kepolisian Taiwan Dan bahkan 15 orang itu sudah ditetapkan tersangka dan mereka harus menjalani sidang untuk putusannya nanti ya Dan kemungkinan mereka hukuman mati untuk ke-15 orang ini jika mereka terbukti bersalah semuanya Atau kalau tidak 15 orang ini pasti ada 1 atau 2 orang yang ditetapkan sebagai hukuman mati Karena di Taiwan kejadian seperti ini adalah hukumannya bisa hukuman mati Jika memang semua terbukti dan sengaja dilakukan ya Karena dalam kasus ini mereka semua didakwa dengan pembunuhan Dengan penganayaan kekerasan yang menyebabkan nyawa melayang Nah korban sendiri mengalami luka tusuk ya di bagian punggung, di bagian tubuhnya Yang berusia 32 tahun sedangkan korban luka yang mengalami sayat-sayatan juga Itu berusia 21 tahun yang masih saat ini dirawat di rumah sakit Namun untuk korban meninggal sudah disampaikan ke keluarganya Sudah dilaporkan ke KDEI dan mungkin akan proses pemulangan jenazah dari Taiwan ke Indonesia ya Dan kasus ini sudah ditangani dan ini kasus sangat-sangat serius sekali ya Bisa seumur hidup hukuman atau hukuman mati untuk beberapa laku yang ada di Taiwan Dan ini sangat disayangkan sekali karena korbannya satu Pelakunya sudah ditetapkan tersangka ada 15 Berarti kan ini ada pengeroyokan ya Dan ini hukumannya berat Tapi motifnya apa terkait kejadian ini Kita juga belum tahu ya apakah ada dendam antara mereka Kalau memang dari dulu sering sekali seperti itu Atau ada motif yang lain Itu masih dalam pembahasan nanti sidangnya akan berlanjut Beritanya juga akan terus di update di Taiwan di media-media yang ada di sana Bahkan di televisi juga akan di update terkait hal ini ya Bagaimana nanti keputusan akhirnya dari kejaksaan di Taiwan Terkait hukuman mereka yang ada di sana Nah sangat disayangkan sekali adalah korbannya sampai meninggal dunia Kalau sampai meninggal dunia ini adalah kasus yang sangat luar biasa berat Ya berat Tidak mungkin mereka akan bekerja lagi Minimal 15 orang ini tidak akan mungkin bisa bekerja lagi ke Taiwan Kalaupun dia tidak dihukum mati ataupun seumur hidup ya Mereka pasti akan dideportasi kembali ke Indonesia Dan juga itu untuk teman-temannya yang akan terlibat 15 ini masih dalam pendalaman Dan bisa nanti bertambah Bisa berkurang ya Jadi ini masih dalam pendalaman Pesidangan selanjutnya dan lain sebagainya Semua terekam oleh CCTV di Taiwan Bagaimana kita tahu ya Taiwan itu semuanya ada CCTV ya Nah teman-teman semoga kasusnya ini segera selesai Segera diusut oleh kejaksaan Chang Hoa juga Segera selesai Hukumannya segera ditimpahkan kepada para penjara Dan kita berdoa untuk korban Supaya korban diberikan ampunan oleh yang di atas Dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan keikhlasan Ini pelajaran penting sekali untuk kita semua yang ada di Taiwan Untuk lebih hati-hati lagi ya Karena hukum di Taiwan itu berat Jangan sampai hal seperti ini Selain mencoreng nama PMI yang ada di Taiwan Dimana Indonesia itu terkenalnya dengan tawuran Kalau negara lain seperti Vietnam dan lain itu Single satu-satu atau satu-dua yang juga sama-sama menghilangkan nyawa Tapi jangan sampai kejadian seperti ini Yang sudah lama kemarin itu terjadi juga Sudah lama terjadi Sekarang kembali lagi terjadi Jangan sampai penjara tawan dipenuhi oleh Para TKI-PTKI yang berbuat kriminal seperti ini Kita sangat menyayangkan kejadian ini Dan kita turut berduga cita Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya Al-Fatihah Amin